Di atas lahan seluas 4 hektare yang berada di desa Sungai Landas, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar ini, Kodim 1006 Banjar, memulai kegiatan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Penembaran bibit ikan untuk mendapatkan benih unggul, bibit ikan nila dan patin, menjadi pusat percontohan usaha kecil menengah bagi masyarakat setempat. Dengan kolam ikan sebanyak 35 buah, nantinya hasil budidaya pembibitan ikan lokal ini diharapkan dapat membantu masyarakat setempat sekaligus mensukseskan program ketahanan nasional, khususnya penyediaan daging ikan. Nantinya desa Sungai Landas bakal menjadi lokasi agrowisata berbasis perikanan, dengan produksi ikan mencapai puluhan ribu ekor benih ikan per minggu. Seperti yang dikembangkan Kodim 1006 Banjar, yang mampu memproduksi bibit benih ikan lokal hingga seribu benih per minggu. Kodim 1006 Banjar menggalang masyarakat yang ada di wilayah untuk menggiatkan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Banjar. Gunanya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mencukupi kebutuhan antara daging, bahan pokok. Bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan yang ada untuk sektor perikanan, sektor pertanian, dan juga sektor peternakan. Tentu hal ini merupakan salah satu sublangsif dari kami, TNI, khususnya TNI-AD, bagaimana kita bisa membutuhkan ketahanan pangan di wilayah. Diharapkan dengan program ini, masyarakat Kabupaten Banjar, khususnya desa Sungai Landas Kecamatan Karang Intan, dapat meningkat dari segi perekonomian. Di Junaidi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!